Oke, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini saya akan bercerita tentang suatu hal yang mungkin berbeda, berbeda mengenai, Bapak Ibu tentu banyak yang sudah membaca tentang kitab Kidung Agung. Oke, nah menurut Bapak Ibu, kitab Kidung Agung itu berbicara tentang apa? Boleh ditampilkan disini? Berbicara tentang apa? Dan tentunya banyak sekali hal yang kita tidak mengerti pada saat kita membaca kitab Kidung Agung. Ini kitab tentang apa ya? Itu berbicara tentang cinta-cintaan, bahkan lebih ke arah hal-hal yang mungkin kita sebut vulgar. Tetapi ada satu pertanyaan, setelah kita pelajari, setelah saya pelajari sedikit. Kitab Kidung Agung itu sebetulnya kitab cinta atau kitab perang? Kitab cinta atau kitab perang? Nah kok bingung jadinya? Loh kok kitab perang jelas-jelas ini ngomongnya tentang cinta-cintaan, tentang berkasih-kasihan, tentang hal-hal yang vulgar, tentang hal-hal yang erotis. Nah tapi kita akan coba membahas satu per satu, tentu tidak semua karena pasti memakan waktu yang cukup banyak tapi kita akan mencoba untuk pelan-pelan melihat. Kalau dalam kitab Kidung Agung itu atau song of songs atau kita sebut Syirha Sirim. Syirha Sirim Asyar Lishlomo Dari Karangan Salomo Nah tarik ke belakang tentang sejarah Kitab Kidung Agung ini Nah Kitab Kidung Agung ini ada dalam bagian surat-surat atau gulungan kitab-kitab suci gitu ya. Nah dalam perjanjian lama kalau di orang-orang Yahudi ya mereka kenal yang namanya Tanak gitu ya. Ada Torah itu lima kitab Musa ya terus ada kitab Nabi-Nabi atau Nefim seperti Yesaya, Yeremia dan lain-lain. Terus ada kitab Ketufim atau kitab-kitab tulisan-tulisan suci. Ayub, Esther, Daniel, Ratapan, Kidung Agung dan lain-lain. Nah Kidung Agung ini termasuk dalam kitab-kitab suci. Nah tetapi ada satu hal yang aneh gitu ya. Pada saat bapak-bapak gereja, para rabi-rabi memasukkan Kitab Kidung Agung ini Mereka terjadi pertentangan yang dahsyat antara mereka gitu ya. Kenapa nih kitab harus dimasukkan gitu ya. Kenapa harus, karena isinya cukup menggelitik. Akhirnya ada satu orang waktu itu namanya Rabi Akifah. Pada saat komisili Yamnia, itu di abad ke satu kurang lebih, dia bilang begini. Kitab Kidung Agung adalah yang tersuci daripada kitab-kitab suci. Wow. Kitab yang tersuci dari kitab-kitab yang suci. Dari kitab-kitab yang tadi Ketufim gitu ya. Nah ini luar biasa, berarti ada sesuatu yang Sampai Tuhan mau kitab ini dimasukkan ke dalam Alkitab kita. Nah kita akan belajar lebih lanjut ya, pelan-pelan. Oke lanjut. Nah dalam hari raya orang Yahudi, ya biasanya, Backgroundnya dulu ya. Dalam hari-hari kitab suci itu ada orang, ada Pascah, ada Pentakosta, ada Tabernakel, ada Hari Raya Purim. Terus ada Hari Peringatan Kehancuran Yerusalem. Ada beberapa kitab yang dibacakan di sana biasanya. Kitab Kidung Agung dibacakan pada Pascah. Kitab Rut pada pembacaan Pentakosta. Tabernakel itu dibacakannya kitab pengkotbah. Hari Raya Purim dibacakan Esther. Nah pada hari kehancuran Yerusalem, yaitu dibacakan Ratapan. Nah hari raya yang terbesar dalam peringatan hari raya orang Israel itu adalah hari raya Pascah. Dimana mereka keluar dari Mesir. Tetapi justru yang dibacakan adalah kitab Kidung Agung Bapak Ibu. Sungguh mengkritik, di hari raya yang paling suci, hari raya yang paling besar, yang dibacakan adalah kitab Kidung Agung. Oke lanjut. Dalam kitab Kidung Agung ini ada beberapa tokoh Bapak Ibu. Satu gadis sulam. Yang kedua adalah raja. Yang ketiga adalah gembala. Yang keempat adalah putri-putri Yerusalem. Jadi kita bahas juga, satu-satu gadis sulam itu siapa, raja itu siapa, gembala itu siapa, putri-putri Yerusalem itu siapa. Nah tetapi Bapak Ibu, saya yakin sebagian ada yang sudah pernah baca, sebagian ada yang belum baca. Bagi yang sudah baca pun tentu bingung, ini ngomongnya gimana ini, tulisannya susah dimengerti. Karena kitab Kidung Agung ini salah satu memang kitab yang sudah dimengerti. Karena antara satu ayat dan persatu ayat itu bisa berbeda-beda. Sehingga diperlukan yang namanya sedikit imajinasi. Sedikit imajinasi dan diperlukan juga keterampilan, maksudnya talenta dalam menafsirkan. Karena kitab Kidung Agung ini kan dibentuk dalam bentuk lagu atau drama yang saling disaut-menyangut. Sehingga kita perlu berimajinasi ini kira-kira siapa yang ngomong, ini kira-kira siapa yang ngomong. Baru setelah itu kita dapat menangkap, kira-kira maksudnya seperti ini. Nah, dalam penafsiran kitab Kidung Agung itu ada beberapa penafsiran. Satu adalah dimana bahwa gadis sulam ini adalah menikah dengan Raja Salomo. Dan dimana Raja Salomo ini adalah seorang raja dan juga gembala. Tetapi juga ada satu penafsiran yang berbeda, yang akan saya bawakan dari perspektif yang berbeda. Dimana jodoh dari gadis sulam ini adalah sang gembala. Pasangan dari gadis sulam adalah gembala. Tetapi Raja Salomo bukan sebagai pasangannya, tetapi sebagai orang ketiga. Yang berusaha mengambil gadis sulam ini dari sang gembala atau pasangannya. Nah, tentu ini berbagai macam perspektif. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat berbagai perspektif yang ada supaya kita bisa menjadi kaya. Bukan untuk dipertebatkan, tapi supaya kita menjadi kaya. Supaya dengan hal ini kita dapat melihat. Dan kita dapat mengambil hikmatnya. Kurang lebih begitu ya. Oke, yuk kita lihat. Oke, kita akan next. Apa sih Salomo, jadi ceritanya kurang lebih seperti ini. Ada seorang gadis di perkubunan Baal Hamun. Di situ dia ibaratnya ditawan oleh seorang raja. Dalam hal ini Raja Salomo. Dibawa ke perkemahannya. Lalu dipinang oleh Raja Salomo. Setelah itu dia dibawa ke Yerusalem. Lalu apa yang ditawarkan oleh Salomo? Sementara gadis ini sudah punya pasangan. Sudah punya kekasih hatinya. Yaitu seorang gembala muda. Apa yang ditawarkan oleh Salomo? Harta. Satu sosial. Kekuasaan. Lalu puisi seperti gembala. Dan satu lagi erotisme. Atau seks. Ini merupakan penggambaran Bapak Ibu. Daripada gadis sulam ini atau gadis muda ini. Penggambaran daripada kita anak anak Tuhan. Atau gereja Tuhan. Karena kita adalah mempelai Kristus. Betul ya. Nah, gembala tentu penggambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Salomo itu menggambalkan dunia. Yang punya harta, yang punya status sosial, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, dan lain-lain. Pokoknya komplit. Tapi, apakah seorang gadis muda ini atau anak Tuhan ini bisa bertahan terhadap tawaran harta, tawaran status sosial, tawaran kekuasaan, dan lain-lain. Kita akan lihat lebih lanjut dan bagaimana yang akan terjadi. Karena itulah inti daripada kitab Kidung Agung ini. Dimana anak Tuhan harus dapat bertahan dalam menghadapi cobaan dunia ini. Yuk kita lanjut. Gadis sulam atau sulamat Ibrani, dalam bahasa Ibrani sulamit. Disebut sebagai mempelai perempuan dan sebagai tokoh utama dalam kitab Kidung Agung ini. Nah, beberapa penafsir beranggap bahwa sulamit adalah variasi dari kata sunamit atau gadi sunem. Sunem sendiri, arti-arti harfiahnya adalah tempat kedamaian. Tempat kedamaian ganda. Itu suatu kampung di daerah bagian Isakar, itu dekat Israel, itu dekat dalam Joshua 19-18 itu disebutkan. Sunem merupakan tempat perkemahan orang Filistin sebelum pertempuran di Gilboa. Juga di sunem ini Elisa sering nginep di rumah seorang janda. Di sunem ini juga Nabi menghidupkan kembali anak yang sudah mati dari nyonya rumah. Terus perempuan ini yang lahir selaras dengan putera perempuan ini lahir sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Elisa pada saat itu. Dari sunem juga nih ada gadis Abisak yang cantik jelita, yang dijemput menghibur dan merawat Raja Daud pada usia tuanya. Lalu kita tahu atas perempuan Adonia supaya Raja Daud memberikan kepada Adonia menjadi istrinya. Tapi kemudian permintaan ini dibayar dengan nyawanya. Dia dibunuh oleh Salomo untuk menegakkan kekuasaan. Gadis sulam ini juga diperkirakan berasal dari sunem dengan pertimbangan hubungan kata sulamit dan sunamit. Posisinya dimana? Posisinya kurang lebih dia di bawah Nazaret, di atas daripada Kaisaria. Jadi antara Kaisaria sama Nazaret itu kurang lebih ada yang disebut daerah sunem. Siapa sih gadis sulam ini? Profil gadis sulam ini dia orangnya hitam, hitam manis. Makanya disebutkan dalam kidung ayat 5. Di sini enggak ada yang hitam ya, oh ada banyak ya dan hitamnya hitam manis semua. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem seperti kemah orang kedal seperti tirai-tirai orang Salma. Jadi profilnya ini hitam tapi cantik. Jadi bagi yang kulitnya tidak putih ya jangan kecewa karena setiap orang itu punya pasarnya. Punya pasar masing-masing gitu. Oke lanjut yuk. Siapa itu wanita-wanita istana? Wanita istana adalah yang melayani baginda raja yaitu putri-putri Yerusalem. Yang dengan sangat heran memandang gadis sulam ini karena kulitnya hitam. Terus gadis sulam ini menjelaskan bahwa ia kena sinar matahari. Lalu dia juga menjaga kebun anggur saudara selakinya. Bayangin perempuan disuruh jaga kebun anggur saudara lakinya. Kelewatan banget tapi artinya kita lihat perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Perempuan ini mau bekerja keras dan perempuan ini ya tidak agur-ragu untuk bekerja di bawah terik matahari. Sebagai anak Tuhan tentunya kita juga harus seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak agur-ragu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Karena tangan yang lambat. Tangan yang lambat apa? Membuat kekurangan. Kita lanjut. Kalau kita baca dari kitab Kidung Awu 1 ayat 6 disebutkan Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam Karena terik matahari membakar aku Putra-putra ibuku marah kepadaku Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur Kebun anggurku sendiri tak ku jaga Kelewatan banget ya Disuruh jaga sampai kebun anggurnya yang gak dijaga Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku Dimana kakanda mengembangkan domba Dimana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembar dekat kawan-kawan domba teman-temanmu Disini saya sebutkan Disini dibalas oleh wanita istana Jika engkau tak tahu Percakapan ya percakapan Jika engkau tak tahu Hai jelita diantara wanita Ikutlah jejak-jejak domba Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu Dekat perkemahan gembala Dengan kuda betina para kereta-kereta kawan Kumpamakan engkau manisku Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Jadi ceritanya Si gadis sulam ini sudah dibawa Ke perkemahan Di perkemahan itu ada wanita-wanita Yerusalem Wanita-wanita Yerusalem ini Mulai Menggosok Mulai Mendekati dia Mulai berkenalan dengan dia Yuk kita lanjut Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu Disini Wanita-wanita Yerusalem Mulai Menawarkan Mulai mengeluarkan bisanya Dibilang Mulaiklah pipimu Di tengah-tengah perhiasan-perhiasan Dan lehermu di tengah kalung-kalung Kami akan membuat bagimu Perhiasan-perhiasan emas Dengan manik-manik perak Bapak Ibu Wanita-wanita Yerusalem Itu Ibaratnya begini Seorang dari kita Kita bayangkan seorang dari kita Dicabut dari tempat kita berada Dan kita dicemplungkan ke suatu tempat Suatu dunia Yang kita tidak kenal Dan disana kita ditawarkan harta Ditawarkan harta Emas Perak Untuk dipakaikan di kita Sebetulnya Sangat Boleh dibilang Sangat sedikit Cewek Atau wanita Yang akan menolak Kalau dipakaikan kalung emas perak Betul gak? Apakah ada yang menolak Kalau dikasih emas perak disini? Gak ada gitu ya Oke Nah Tapi inilah yang pertama Ditawarkan harta Nah lanjut Yuk Wanita-wanita disana bilang Kami akan membuat bagimu Perhiasan-perhiasan emas Dengan manik-manik perak Sementara sang raja Duduk di badan menjanya Semerbak bau narwastuku Tapi Kemudian Gadisulam ngomong apa? Hatinya ternyata Masih tertambat Pada kekasih hatinya Dia bilang begini Bagiku kekasihku Bagikan sebungkus mur Tersisip diantara Buah dadaku Bagiku kekasihku Setangkai bunga pacar Di kebut-butan anggur Engedi Nah pada saat ini Ibaratnya Ditawarkan Lu lepasin Pacar lu Tapi Lu akan mendapatkan Yang lebih baik Dapat raja Dapat emas Dan kita tahu Raja Salomo itu Pada saat itu Belum terlalu tua Karena istrinya Baru 60 Dan gundiknya Baru 80 Jadi belum banyak Pada di ujungnya Kemudian kan Istrinya menjadi 700 Gundiknya menjadi 300 Dan belum terbilang Banyaknya Gadis-gadis Jadi Banyak banget Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Raja Salomo ini Dia menawarkan Segera sesuatunya Buat Si Gadis ulang ini Dan tentunya Bapak Ibu Gak cuman Harta yang didapat Kalau misalnya Gadis ulang ini Menerima Pinangan daripada Raja Salomo Selain harta Dia akan mendapat Status sosial Siapa sih yang Gak mau menjadi Seliraja Atau Jangan-jangan Dijadikan Menjadi Ratunya Tentu Status Daripada Dirinya terangkat Status dari Keluarganya juga terangkat Setiap dari kita Tentu mau Yang namanya Status kita terangkat Dan status sosial kita juga terangkat Yang tadi Kita tidak siapa-siapa Bukan siapa-siapa Mendadak naik tinggi Menjadi Apa-apa Menjadi siapa Dan itu yang terjadi Tetapi Keteguhan Daripada gadis ulang ini Tetap Tertuju kepada Kekasih hatinya Yaitu Si Gembala muda tadi Kita lanjut Gembala kekasihnya datang Ini di skip aja deh Biar gak lama Lanjut Dia bilang begini Gadis ulang ini selalu Menolak dengan begini Dia selalu ingat Kepada kekasih hatinya Aku punya kekasihku Dan kepunyaanku Kekasihku Yang mengembangkan domba-domba Di tengah-tengah bunga bakung Next Nah Setelah di Oleh Salomo Ditawarkan segala macam Hal yang baik Kita bisa buka sih Di Kedugung Agung 1 Ayat 15 tadi Boleh sementara Dari Kitab Alkitab Alkitab Nah ini adalah Satu Pujian Daripada Salomo Kita lanjut ya Kita baca Lihatlah Cantik engkau Manisku Sungguh cantik engkau Bagaikan merpati Matamu Lanjut Next Nah Dibalas oleh si Gadis Oh sorry Ini gembala mudanya Yang ngomong Dan ini Yang tadi gembala mudanya Yang ini yang ngomong adalah Si gadis ulang Lihatlah tampan engkau Jadi Pada saat dipertemu Di perkemahan Di penjara tadi Gembalanya itu Ternyata bisa datang Bapak Ibu Lihatlah tampan engkau Kekasihku Sungguh menarik Sungguh sejuk Petiduran kita Lanjut Dari kayu aras Balok-balok rumah kita Dari kayu eru Papan dinding-dinding kita Nah Terus dia menjawab begini Bunga mawar dari saron aku Bunga bakung di lembah-lembah Kita balik lagi ke PowerPoint Lanjut Raja Salomo Mencoba menawarkan hal-hal yang baik Suatu kemawahan Suatu saat sosial Bagi Si Gadis ulang Tetapi dia menjawab begini Aku tuh cuma Apa atuh Aku tuh cuman Mawar saron Kok jadi Bandung nih Aku tuh cuma Mawar saron Yang lembah-lembah Yuk kita lanjut Gadis ulang menolak Cinta Salomo Cuman bunga bakung Yang dimaksudkan hal ini adalah Bentuknya seperti bunga lili Bunga yang sangat sederhana Yang tumbuhnya itu di Pelataran-pelataran Kalau boleh Nah mungkin seperti ini Nah ini kalau saya ambil Kurang lebih seperti ini Bunganya Pas cocok Jadi bukan seperti bunga mawar Bunga mawar tuh mewah Bunga mawar tuh bagus Sedangkan bunga bakung itu hanya bunga yang sederhana Tumbuhnya dipadang-padang Tumbuhnya Gak perlu dirawat Tumbuhnya cuman Alakadarnya Jadi udah terbiasa akan terpahan Hujuan panas segala macem Sedangkan kalau mawar Kita harus rawat dengan baik-baik Nah itu berbeda Lanjut Nah seperti ini Raja Salomo menenggah disini Dengan keagungan kerajaannya Namun dia menolak cinta Salomo Gadisullah membandingkan dirinya Dengan bunga-bunga liar Dengan bunga padang Mawar itu belum ada di Israel pada saat itu Karena mawar asalnya itu dari Afrika Utara Dari Eropa Dan dari Cina Baru di abad-abad sesudah Kristus baru ada bunga mawar di Israel Jadi pada saat itu hanya ada bunga-bunga lili seperti ini Sangat kecil Sangat tak berarti Itu yang dibandingkan Lanjut Putri-putri Yerusalem Adalah satu lingkungan Dimana kita berada Satu teman-teman Dimana kita berada Ingat pergaulan yang buruk Dirusakanlah kebiasaan yang baik Kita dapat terbawa oleh teman-teman kita Kita dapat terbawa oleh lingkungan kita Dari yang baik bisa menjadi yang buruk Itu tergantung Akan kekuatan Keinginan kita tentunya Akan kedekatan kita dengan Tuhan Pada saat kita terbawa Oleh lingkungan Dan itu banyak sekali terjadi Maka kita akan hancur Kita akan terus menerus Di dalam itu Dalam satu pusaran tersebut Sehingga di sulam Dia tahu bahwa Putri-putri Yerusalem ini Atau lingkungannya Berusaha mendorong dia Membawa dia Ke arah yang dia tidak mau Membawa dia Ke arah ketidaksetiaan Membawa dia Ke arah yang Akan membuat dia Menolak dirinya sendiri Sehingga Dia menyupahi Kusumpahi kamu Putri-putri Yerusalem Demi kijang-kijang Atau demi rusak-rusak betina Di padang Jangan kamu bangkitkan Dan menggerakkan cinta Sebelum diingininya Jadi itu yang dilakukan Oleh putri-putri Yerusalem Menggerakkan cinta Sebelum diingininya Yuk kita lanjut Ada beberapa Lanjut dulu Sebelumnya Ini ada salah Lanjut Oke Balik lagi ke depan Lalu Ada yang Salomo Lakukan Bisa dicariin Salomo Memamerkan kekuasaannya Pada saat Dibuka di Di depan bro Yang Kekuasaan Belum Kekuasaan Terus Di awal tadi Lanjut Terus 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 Ke belakang Eh ke depan Sorry Ke depan Ke depan Di awal-awal Lanjut lagi Lagi Paling awal Kita buka Kita buka di Kidung Agung 3 Ayat 6 Sampai 11 Kita baca Apakah itu Yang membumbung Dari padanggurun Seperti gumpalan Gumpalan asap Tersaput dengan Harumur Dan kemenyan Dan bau Segala macam Serbuk wangi Dari pedagang Lihatlah itu Joli Salomo Diklingi oleh 60 pahlawan Dari antara Pahlawan-pahlawan Israel Jadi Salomo Datang Ke Yerusalem Dimana Saat itu Gadis Sulam Sudah dibawa Ke Yerusalem Jadi Gadis Sulam itu Bisa Sakana melongok Dari jendela Dan dia melihat Dari jauh Gila Salomo Keren banget Dia datang Dengan Joli Dia datang Ditandu Dan Ada 60 Jenderal Yang bersama dia 60 pahlawan Israel yang gagah Perkasa Wah keren-keren banget Ibaratnya Waktu itu mungkin Dia datang Kalau zaman sekarang Datangin dengan Lamborghini Dikelilingi oleh Bodyguard Bodyguard Tinggi gede Jadi Suatu hal yang luar biasa Keren banget Tapi apa yang terjadi Itu tetap Tidak menggoyahkan dia Saat itu Israel boleh dibilang Mungkin Seperti Negara adik kuasa Pada saat itu Dengan kekayaan yang luar biasa Dia mempengaruh dunia Dimana para pemimpin dunia Juga datang Mencari Salomo Kita tahu hal seperti itu Dan Hal itu Tetap Tidak menggoyahkan Daripada Si Gadis Sulam Yuk lanjut ke Hal 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 Kita langsung ke Yang tadi terakhir Akhirnya Harta Sudah Ditawarkan Tidak Berhasil Kekuasaan Sudah ditawarkan Tidak berhasil Lalu Salomo Menawarkan hal yang terakhir Kita lihat Di Kidung Agung Ke Enam Inilah Rakyat Salomo Yang terakhir Catik engkau Manisku Seperti kota Tirsa Juwita Seperti Jerusalem Dasyat Seperti bala tentara Dengan panji-panjinya Palingkan matamu Daripadaku Sebab aku menjadi Bingung Karenanya Rambut Membagikan kawanan Kambing yang bergelombang Turun dari Gilead Gigimu Membagikan kawanan Domba Yang keluar dari tempat Pembasuhan Yang beranak kemumbar Semuanya Yang tak beranak Tak ada Ini Semuanya Gambaran aja Bapak Ibu Kalau misalnya Ini dilakukan sekarang Ya tentu Semua pada minggir Lanjut Ayatnya Bagikan Belahan buah Delima Pelipismu Di balik Telukungmu Lalu Permaisuri Ada 60 Selir 80 Dara-dara Tak terbilang Banyaknya Luar biasa Tetapi Dialah satu-satunya Merpatiku Bayangin Dari sekian Banyaknya Cewek Segambreng Ini cuma satu Yang dia pengen banget Tetapi Dialah satu-satunya Merpatiku Idaman-idamanku Satu-satunya Anak ibuku Ibunya Anak sayangan Bagi yang melahirkannya Putri-putri Melihatnya Dan menyebutnya Bahagia Permaisuri-permaisuri Dan selir-selir Memujinya Lanjut Siapakah Dia yang muncul Laksana Fajar Merkah Indah Bagikan Bulan Purnama Bercahaya Bagikan Suria Dasyat Seperti bala Tentara Panji-panjinya Waduh Keren banget Ini Ke kebun Kenari Aku turun Melihat Gundum-gundum Lembah Melihat Apakah Pohon Anggur Berkuncup Dan Pohon Pohon Delima Berbunga Tak sadar Diri aku Kerinduanku Menempatkan aku Di atas kereta Orang bangsawan Kembalilah Nah Gadisulam ini Kayaknya Hatinya Udah Tidak ada Di Salomo Maka Dia berkata Kembalilah Kembalilah Ya gadisulam Kembalilah Kembalilah Supaya Kami Dapat Melihat Engkau Mengapa Kamu Senang Melihat Gadisulam Seperti Melihat Tarian Tarian Perang Betapa Indah Langkah-langkamu Dengan Sandal Sandal Itu Putri Berwatak Luhur Artinya Si gadisulam Ini Adalah Putri Berwatak Luhur Lengkung Pinggang Membagikan Perhiasan Karya Tangan Seniman Pusarmu Seperjauan Yang bulat Lanjut Seperti Dua Anak Rusabuah Dadamu Seperti Anak Kembar Kijang Lehermu Bagikan Menar Gading Matamu Bagikan Telaga De Hesibon Dekat Pintu Gerbang Baterabim Hidupmu Seperti Benar Di Gunung Libanon Yang Hadap Kota Damsik Jadi Salomo Ini Dalam Merayunya Dia sudah Mulai Menggunakan Fisik Dia sudah Mulai Melakukan Rahiwan-rahiwan Mangut Kalau Disini Ada Maaf Saya sudah Mengelaikan Rahiwan-rahiwan Mangut Saya tidak Berani Nunjuk Orang Takut Yang Nonton Tersinggung Lanjut Kepalamu Seperti Bukit Karmel Rambutmu Kepalu Merah Lembayung Seorang Raja Tertawan Dalam Kepang-kepangnya Yuk Next Betapa Cantik Betapa Cerita Engkau Hai Tercinta Diantara Segala Yang Disenangi Sosok Tubuhmu Sumpah Pohon Korma Dan Buah Dadamu Gugusannya Kataku Aku ingin Memanjat Pohon Korma Itu Dan Memegang Gugusan Gugusannya Kiranya Buah Dadamu Seperti Gugusan Anggur Dan Nafas Hidum Seperti Bu Apel Jelas Dalam hal ini Salomo Harta Tahta Sudah tidak berhasil Yang dilakukan adalah Pendekatan emosi Dan pendekatan sehar Erotisme Apa yang dilakukan Salomo Dia mulai membangkitkan Yang namanya Seks Dia mulai membangkitkan Dengan erotis Dia membangkitkan Nafsu dasar Daripada manusia Karena manusia itu kan Procreation Pasti Ada Yang namanya Seksnya tadi Pasti ada Nafsunya juga Nah ini yang akan Dibalas Ini yang terakhir Dibangkitkan Secara Nafsu kebinatangan Daripada Satu manusia Seorang manusia Dan kita lihat Ya lanjut Kata-katamu manis Seperti anggur Seperti bagikan anggur Ya anggur Mengalir kepada Kasihku Nah ini Dibalas oleh Si gadis sulam Kata-katamu manis Seperti anggur Ya anggur Mengalir kepada Kekasihku Bukan padamu Dengan takut Tentunya melimpah Ke bibir orang-orang Yang sedang tidur Lanjut Dibalas Kepunyaan kekasihku Aku Kepadanya Kepadaku Gairahnya tertuju Jadi bukan kepada Salomo Tetapi kepada Kekasihnya Ya Lalu Apa yang terjadi Bapak Ibu Sudah Dibuat Seperti itu Ya Sudah dipojokan Seperti itu Ya Akhirnya Harus ada Pemecahannya Situasi sudah Tidak memungkinkan Tetapi kita Lihat apa yang Dikatakan oleh Si gadis sulam Lanjut Kita ke Powerpoint Lanjut Ya Nah Lanjut lagi Ya Kita lihat Tangkisan final Si gadis sulam Ya Dia bilang begini Kepada Salomo Salomo yang ngajakin Dia tidur Salomo yang ngajakin Dia untuk berbuat seks Dia jawab seperti ini Oh seandainya Engkau Saudaraku Laki-laki Yang menyusu Pada buah dada Ibuku Dan akan Kucim engkau Bila aku jumpai Di luar Karena tak ada orang Yang akan menghina aku Artinya Dibilang begini Kalau engkau Saudaraku Laki-laki Ya Gue Mencium Lu gak masalah Karena kita Menurutkan saudara Yang menyusu Pada buah dada Yang sama Kita punya Orang tua yang sama Sehingga Kucium Engkau Tidak Tidak ragu Bila ku cium Tetapi Bila aku melakukan Hal ini Maka Orang akan Menghina aku Kurang lebih Seperti itu Lanjut Bila engkau Saudaraku Akanku Bingkau Dan kubawa Ke rumah ibuku Supaya engkau Mengajar aku Dan akanku Beri kepadamu Anggur yang harum Untuk diminum Air buah Delimaku Lanjut Dan tangan kirinya Ada di bawah Kepalaku Dan kanan Tangan kanannya Mengeluk aku Saudara Oke Balik ke itu Jadi Yang dilakukan ini Sehingga disulam ini Juga luar biasa Bapak ibu Pada saat Dihadapkan Oleh Serangan yang terakhir Dimana Nafsunya Coba dibangkitkan Dia masih bisa mengelak Engkau sudah seperti Ibaratnya Engkau sudah seperti Saudaraku Aku tidak mau Berbuat seperti itu Orang bilang Sudah Kokozone Sudah Seperti saudara sendiri Kan biasa begitu ya Kalau gadis-gadis Cewek-cewek Kalau ada yang naksir Aku sudah Sudah seperti koko sendiri Ada Sudah anggap kayak Teman Janganlah kita Pacar-pacaran Ntar Kita jadi Rusak hubungan kita Seperti itu Bapak ibu Lanjut Kita baca ini Kepunyaan Kekasihku aku Kepadaku Gairahnya tertuju Air yang banyak Tak dapat memadamkan cinta Sungai-sungai Tak dapat menghanyutkannya Sekalaupun orang Mulai segala harta benda Rumahnya Untuk cinta Namun ia pasti akan dihina Bapak ibu Hati tidak bisa dibeli Demikian juga dengan hati kita Bapak ibu Hati kita Untuk Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Tidak dibeli Tidak dapat dibeli Walaupun Walaupun Kita diberikan harta Walaupun dunia Berusaha mengalihkan Pandangan kita Walaupun dunia Memberikan apa yang baik Bagi dunia Tetapi hati kita Tidak dibeli Karena percuma Percuma seorang Mendapatkan seluruh isi dunia Bila akhirnya jiwanya Menjadi binasa Lanjut Nah Jadi sulam ini Bapak ibu Dibaraskan sebagai Hawa yang kedua Bila Hawa yang pertama Gagal Bila Hawa yang pertama Gagal Dan dia Terjatuh Dalam cobaan tersebut Dan tinggal dia Berbuat dosa Hawa yang kedua Dia berhasil Untuk dapat Mengalahkan Daripada Strategi iblis ini Demikian juga Bapak ibu Kita harus menjadi Hawa yang kedua Kita harus menjadi Gereja Yang tahan Kita harus menjadi Gereja Yang Tetap setia Kepada Tuhan kita Ada amin Amin Dan dunia berusaha Mengambil kita Menempatkan kita Ke suatu tempat Dimana Dan memojokkan kita Dengan berbagai Hal-hal duniawi Baik itu harta Kekuasaan Baik itu Erotisme Baik itu Sek Tetapi Sebagai anak Tuhan Kita harus punya Strategi Kita harus punya Kreativitisme Untuk dapat Menghindar Dan dapat Berjalan Dengan Sesuai dengan Kedua Tuhan Ada amin Mari kita berdoa Segala puji Segur hanya bagimu Tuhan Atas segala Kasihmu Tuhan Biarlah firman ini Boleh ditubungkus Dengan Dan matraikan Oleh darahmu Dan biarlah Tuhan Kami boleh Menjadi Seperti gadis Sulam Tuhan Menjadi Mempelai Kristus Yang Setia Mempelai Kristus Yang dapat Mempertahankan Dirinya Mempelai Kristus Yang dapat Mempertahan Kesucian Kekudusan Sehingga Kami dapat Bersiap Untuk Menjadi Mempelai Yang sejati Dan menjemput Kedatanganmu Terima kasih Tuhan Dan biarlah Tuhan Kami serahkan Segala sesuatunya Di dalam Namamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih